Halo teman-teman, sebelum videonya dimulai, gue mau kasih tau beberapa informasi giveaway ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe ke channel Jurnal Sinendut, jangan lupa di-subscribe dulu, di-like semua video gue, dan komen dulu aja ini sama orang kalian, karena gue punya giveaway 200OL atau 2DL setiap 2.000 subscriber yang tercapai, dan grand prize 1 buah ramen, teman-teman, saat gue mencapai 40.000 subscriber. Gak ketinggalan, gue juga punya giveaway lain di Instagram gue, at anggadezodiak, setiap 5.000 follower yang tercapai, gue bakal bagi-bagi 5DL. Dan jangan lupa, teman-teman, di-follow IG gue, subscribe ke channel Jurnal Sinendut, like, share, dan komen. Terima kasih banyak, Sobat Zo. Halo teman-teman Sobat Zo, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Jurnal Sinendut, bareng was ganteng kalian, Angga, The Zodiak, dan nih bareng-barengan sama teman-teman yang lagi banyak banget di world gue sekarang. Nah teman-teman, selamat datang juga di episode keempat dari Road to Dr. Title. Di video kali ini, gue pengen berbagi sama kalian tentang profit dari surgery. Profit dari melakukan surgery, teman-teman. Dan pastinya kita bakal ngebahas juga tentang role quest, karena itulah profit terbesarnya. Nah kita bakal bahas itu semua nanti, teman-teman, karena seperti biasa, sebelum masuk ke bahasannya, yuk kita ke giveaway time dulu. Nah teman-teman Sobat Zo, seperti biasa, nama word gue itu Indats, IED, ADZ, dan di setiap video-video gue, gue selalu berbagi yang namanya giveaway pertama, yaitu 4WL, 4PK, 4R Robinson, serta 4 Reaper Wing untuk 4 word yang beruntung. Caranya ikutinnya gampang banget, kalian tinggal tulis aja giveaway pertama, serta kan juga nama word kalian dan tulisnya di antara, nih, 2 bulletin ini aja yang udah gue siapin. Nah yuk sekarang kita lihat 4 word mana aja yang beruntung. Di board pertama, teman-teman, ada word yang namanya Tewit, dan yang kedua ada Gangster 99. Gangster 99 ini kalau nggak salah kemarin udah atau belum ya, nanti kita coba cek ya. Di board kedua, teman-teman, ada word yang namanya Farm7YS, dan yang terakhir ada PSKY324. Nah yuk sekarang kita ke 4 word ini buat bagiin giveaway-nya. Nah teman-teman, itu dia tadi 4 word beruntung yang udah ngedapetin giveaway pertama di video kali ini. Buat teman-teman yang belum beruntung, jangan kecewa dulu, masih ada video-video selanjutnya. Nah untuk list shoutout kali ini, teman-teman, gue punya teman yang namanya Wow Raps nih. Dia punya word yang namanya By Deluxe. Pake S ya belakangnya. Di sini teman-teman, dia ngejual beberapa barang yang ada Deluxe-Deluxe-nya. Tapi ini, ini nggak ada Deluxe-nya, gimana sih loh? Tapi yang pasti teman-teman, kalian bisa temukan Deluxe Grow Spray dan Deluxe Winter Face Cracker di sini. Kebetulan dia juga ngejual word ini, tapi gue lupa dia jual berapa. Jadi kalau kalian tertarik sama word ini, kalian bisa langsung hubungin Wow Raps. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa By Deluxe. Nah, sekarang kita ke bahasannya. Teman-teman, Sobat Zo, saat gue mulai Road to Doctor Title, banyak yang bertanya sama gue tentang, Bang, sebenarnya surgery itu profit nggak sih? Nah, kalau tentang surgery shop dan tools, kemarin kita udah lihat bagaimana cara bikin dia profit di episode-episode sebelumnya. Kalian tinggal cek. Kalau untuk surgery-nya sendiri, teman-teman, kalian tentunya juga bisa profit, tapi nggak selalu ya, dan nggak bakalan bisa pasti profitnya dapat berapa. Saat kalian berhasil melakukan surgery, ke orang atau ke surgi, kalian akan mendapatkan berbagai macam hadiah, tapi random. Satu yang pasti akan kalian dapatkan, teman-teman, adalah Kadu Keus. Mana dia? Nah, ini dia teman-teman, Kadu Keus. Kadu Keus ini, kalau 100, bisa kalian klik 2 kali dan bakal jadi Golden Kadu Keus ya, teman-teman ya. Kadu Keus sendiri, bisa kalian tukarkan di Salesman dengan cara nelfon, teman-teman, ke 53785. Nah, di sini, kalian bisa nukarin semua Kadu Keus kalian dengan item-item yang ada di sini. Ada Grow Token, ada... Ini gue lupa lagi namanya, kemarin gue ingat. Tom, Tom, Healing Tom. Terus ada Autoclave, Steel Spike, dan sampai ke Medical Scarf, bahkan ke TIG Amabok. TIG Amabob yang paling mahal ya, teman-teman, hadiah dari surgery, bisa sampai 47DL. Dan gue udah dapet. Gue gak tau deh, bisa gue taruh di sini, SS-nya atau enggak. Yang jelas, gue udah dapet TIG Amabob kemarin, buat modal kita, bikin Dotspot 1. Jangan lupa, kunjungin Dotspot 1, kalau kalian pengen beli barang-barang ya. Banyak banget loh yang jualan di situ. Oke? Nah, selain Kadu Keus, teman-teman Sobat Zo, ada juga item-item random yang bisa kalian dapatkan, kalau kalian berhasil melakukan surgery. Banyak tuh itemnya. Termasuk TIG Amabob, Medical Scap, dan yang lain-lain, juga bisa kalian dapatkan, saat kalian berhasil melakukan surgery. Mungkin gue coba, bakal ngasih listnya di sini, teman-teman, karena banyak banget, gak bisa gue sebutin satu-satu. Itu random semua ya, kemungkinan dapetnya itu, satu di antara semua itu. Kemarin gue mendapatkan TIG Amabob, saat gue kurang lebih, udah 3 ribuan surgery, dan kata anak-anak di skor, itu udah lumayan beruntung, bang, karena kebanyakan orang, gak segitu dapet. Tapi ada juga yang, cuman berapa kali surgery doang, dapet tergantung hoki. Begitu juga, ada gak medikaskap yang lain ya, teman-teman. Jadi, oh iya, dan kalau kalian nge-surgery orang, yang tidur di atas Starship Sick Bay Bed, kalau gue gak salah, gue kasih lihat kayak gini nih, bahannya, bendanya kayak gini. Itu selain item-item yang tadi, kalian juga mendapatkan additional price, atau kemungkinan tambahan, mendapatkan item-item yang ini, teman-teman. Ada Nightwing juga, ada Bedilan, dan segala macem gitu, lumayan bagus, teman-teman. Itu aja kayaknya, untuk profit dari surgery, kalau kalian baru-baru mulai, level skill baru-baru mulai, dan kalian gak punya role quest. Nah, disinilah kenapa role quest, memegang peranan penting, kalau kalian pengen profit di surgery. Apa itu role quest, teman-teman? Itu adalah 6 job, yang bisa kalian naikin levelnya di Grotopia. Kalian bisa cek itu di Goal and Quest, dan ke role quest. Ada 6. Ada, kita lihat di mana ya, kita lihat di mana ya, di Quest Select dulu. Ada Farmer, Builder, Sargent, Fishing, Chef, dan Star Captain. Nah, kita bakal fokus ngebahas Sargent aja ya, teman-teman ya. Untuk naikin levelnya ini, dia ada 10 level, teman-teman, mulai dari level 0, level 0 sampai level 10. Tetap 10 kali naikin, karena level 0, begitu kalian nyampe level 10, dia gak perlu naikin barnya lagi, udah langsung master. Nah, disarankan kalian untuk mengambil ini, quest ini, setidaknya 1 kali sehari. Apalagi kalau lagi Cooking Day, atau lagi Surgery Day, atau lagi apapun day-nya, saat kalian mengambil quest ini, sebagai tambahan, kalian akan mendapatin Grow Token, kalau berhasil ngerjain quest-nya. Nah, kalau kemarin gue, teman-teman, naikin Surgeon ini, naikin Surgery ini, 1 hari gue bakal mengambil lebih dari 1, kurang lebih 3, bahkan 4. Kalau lagi hari Surgeon, gue bakal ambil 4. pokoknya yang pertama itu gratis, teman-teman. First quest itu gratis. Lalu yang kedua itu nanti, kalau kalian ambil lagi, kalian butuh bayar 3.000 gems. Yang ketiga itu, 12.000 gems. Yang keempat, 27.000 gems. Dan yang kelima itu, bisa sampai 50-an ribu gems. 54 apa 58 ribu. Dan itu bakal naik terus. Jadi, ambillah sesuai kemampuan gems kalian berapa. Nah, teman-teman sobat sobat sobat, di setiap level dari role quest ini, tentunya teman-teman bakal dapat yang namanya benefit, atau kemungkinan untuk nambah ini dan nambah itu. Kalau di Surgeon sendiri, kalau udah level 10, udah kebuka semua, kita bakal bahas satu-satu ya teman-teman, karena di sini profitnya bakal kelihatan. Saat level 0 ke level 1, kalian bisa ngedapetin yang namanya EMT jumpsuit. EMT jumpsuit sendiri, gue belum tahu gunanya apa, kalau gue range ke situ, nggak ada apa-apa, cuma kayak untradable ini teman-teman, dan itu untuk kalian sendiri, warnanya lumayan bagus tuh, ada warna biru sama emasnya. Lalu saat kalian naik ke level 2, kalian akan mengunlock yang namanya Steady Hand. Steady Hand sendiri itu, mengurangi kemungkinan skill fail 0,5%. Kecil sih, cuma kalau udah levelnya tinggi itu udah lumayan. Lalu mulai profitnya itu dari level 3. Jadi kalau kalian udah mencapai role quest level 3, selain item-item yang tadi, kalian juga punya kemungkinan untuk mendapatkan yang namanya Bio Waste. Bio Waste ini sekali dapat 5, begitu juga yang lain ke bawah-bawah ya teman-teman ya. Mana-mana-mana tadi, Bio Waste ini sendiri, kalian bakal dapat 5, dan per 50-nya itu, orang biasanya jual dengan harga 35, bahkan sampai 40 WL, tergantung peminatnya banyak atau tidak. Kegunaan dari Bio Waste ini teman-teman adalah untuk membuat Unstable Tesseract atau UT, dipadukan sama Aquamarine Stone dan Space Rock. Ya, itu 50-50-50. Kalian bisa bikin UT. Berikutnya di level 4, kalian akan mengunlock Steady Hand level 2 teman-teman. No, Cortana. Cortana gue. Kalian akan mengunlock Steady Hand level 2, nambahin 1% dan 0,5, ditambah 0,5 lagi jadi 1% yang Steady Hand-nya. Lalu kalian akan dapat Tile Hospital Wall. Jujur, gue nggak tahu ini gunanya apa. Gue bertanya sama teman-teman viewer dan subscriber gue, kalau kalian tahu, jangan lupa ditulis di bawah, gue bakal pin komenan kalian ya. Lalu yang kelima, teman-teman, kalian akan mendapatkan, kemungkinan mendapatkan Toffee Block. Ini juga dapatnya 5 ya. Toffee Block ini sendiri adalah bahan masak. Kalian bisa blender Toffee Block ini buat jadi karamel, teman-teman. Level 6. Level yang paling gue suka. Gue mengejar level 6 ini, demi mulai road 2 kita. Level 6 akan membuat kalian mendapatkan kemungkinan, untuk bisa dapat EPC atau Electrical Power Cube. Ini digunakan untuk membuat gaya bacon. Harganya, dapatnya 5 nih. 1 biji itu harganya berkisar antara 7 sampai 9 WL. Dulu gue jualan 7, tapi kata teman-teman gue naik 8, dan kata teman-teman gue lagi nih, sekarang naik lagi 9. Dan barusan gue jual, 9 each 10 biji di indach langsung lewat. 90 WL kalau dapet ini. Bayangin, eh 5. 45 WL. 45 WL dong. 1 kali surgery. Lumayan ya profitnya. Lalu juga kalian nge-unlock Steady Hand level 3. Berikutnya teman-teman, di level 7 kalian bakal dapetin Operating Theater Lamp. Operating Theater Lamp sendiri bisa dipakai untuk kalian yang mau bikin elegan. Elegan apa namanya tuh? Pristine, elegan. Pokoknya Pristine yang buat kelas, ada elegannya bikinnya salah satunya pake Operating Theater Lamp. Bentar gue buka wiki dulu biar kagak salah. 2.000 tahun kemudian. Oh, Anomalizing Elegant Bonsau. Itu kalian bisa pake Pristine Bonsau biasa dengan Steel Block 100 ditambah Operating Theater Lamp 2 aja, kalian bisa bikin elegan. Itu harganya bisa berkali-kali lipat. Memain mahal loh sekarang harganya Operating Theater Lamp. Mininya apalagi menjelang guild class. Lalu berikutnya teman-teman sobat zoe, di level 9 kalian punya kemungkinan untuk mendapatkan Tile Staircase. Tile Staircase ini kalau kalian kumpulin 100 teman-teman, itu kalian bisa bikin Teserak Manipulator. Kalau kalian barengin sama Energi Capsule dan Min. Itu bisa mendapatkan dari Role Quest lain. 100 tapi. Gue jual 2 per WL di Indus belum laku dan gue juga gak tau sekarang harganya berapa. Kita lihat dulu, nanti gue jualan dulu. Kalau ada, gue bakal kasih tau kalian. Yang terakhir teman-teman, level 10. Level 10 ini kalian bisa ngedapetin Slip and Slide Slime Floor, Wheelchair Speedster, sama nge-unlock Steadian Apple V, dan Flag serta Skin. Slip and Slide Slime Floor ini sendiri bisa kalian gunakan untuk membuat Techno Organic Engine. Lebih banyaknya lagi tentang yang tadi, Teserak Manipulator, UT, Gaya, dan segala macem. Kalian bisa cek di video gue yang Jurnal Scam episode pertama. Di situ kita ngebahas segala jenis Mac Plan dan bagaimana skepnya. Wheelchair Speedster itu cuman kayak ini, teman-teman. Cuman kayak... Ya, apa ya namanya? Namanya kejurus roda. Dan cuman nambahin kecepatan lari doang. Tidak ada yang spesial. Serta Unique Skin and Flag itu bisa kalian lihat di bagian bawah sekali di skin color kalian. Kalian bisa memakai Role Skin. Nah, ini beda-beda nanti. Setiap Role-nya itu skinnya beda-beda. Dan Role Icon. Di sini Icon gue udah gue pake yang dokter. Dan skinnya udah pake yang ini. Yang kayak... Ini kayak siapa ya? Kayak leather face kalau gue bilang. Jadi teman-teman Sobat Zo, kalau kalian melakukan surgery dan kalian udah naikin level dari Role Up kalian, Role-role kalian ini, kalian bakal punya kemungkinan ngedapetin item-item tadi. Nah, kalau tips dari gue, kalian berhentilah di level 6 aja. Berhenti aja di level 6, nggak perlu nge-level 10-in. Karena teman-teman, kalau kalian nge-level 10-in nanti, kalian punya semakin kecil kemungkinan untuk mendapatkan item paling mahal di sini, yaitu yang EPC. Karena nanti bakal disandingin sama Operating Theater Lamp, Style Staircase, sama Sleep and Slide Slime. Jadi berhentilah di level 6, biar kalian cuma punya kemungkinan tambahan ngedapetin EPC, Toffee Block, sama Bio Waste aja. Lebih gampang juga sih dijual kalau gue bilang. Jadi, kalian lebih baik tidak mencapai level 10, kecuali memang kalian punya niat buat naikinnya kayak gue ini. Nah, teman-teman Sobat Zo, itu dia tadi sekelumit tentang Roll Quest Surgery dan profit dari melakukan surgery. Kalau berhasil ya, teman-teman. Jadi, buat kalian, seperti yang gue bilang tadi, berhentilah di level 6, karena yang terbaik yang bisa kalian dapatkan dari Roll Quest saat ini adalah EPC. Karena gaya dan UT itu harganya lumayan mahal. Bio Waste juga kalian nanti bisa bikin sendiri. Tapi, seenggaknya kalau kalian pengen bikin gaya sama UT, kalian tinggal nyari yang lain aja lagi. Gak perlu, tinggal nyari tambahan yang lain, gak perlu beli gaya UT lagi. Tinggal cari bahan lain, lalu bikin sendiri. Atau bisa kalian profitin juga. Nah, semoga kalian yang ikutin tutorial ini atau kalian yang udah mulai surgery saat gue bikin rotu ini, kita bisa bareng-bareng dapat mersi, karena gue udah, dan bisa bareng-bareng ruta tatol. Dan semoga kalian dapat link sama Bob ya, biar pada kaya semua. Sekarang gue Angga The Zodiac, barengan sama ini ada Made, Aldi, Greenvick, Kevin, ada In Your Boom, ada Lazer Gamer, sama Orba ya, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Tusis! Sampai ketemu di video berikutnya.